Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Tingkat Thinking Like Advocate episode yang kedua Perkenalkan, nama gue Nahda dan gue yang akan memandu podcast ini selama 10 menit ke depan Nah di episode sebelumnya kita udah bahas nih terkait dengan regulasi mengenai advokat asing yang bekerja di Indonesia Perizinan apa aja yang diperlukan advokat asing di Indonesia Dan kewajiban apa aja nih yang harus ditaatin sama advokat asing yang bekerja di Indonesia Untuk episode kedua ini sebagai lanjutan dari episode sebelumnya Gak kalah seru dan menarik dong pastinya Karena kita bakal bahas seputar batasan dan larangan bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia Penyimpangan praktik advokat asing di Indonesia Sampai ke pelanggaran pada praktik advokat asing di Indonesia Wah ini kayaknya bakal komprehensif banget pasti ya pembahasannya Tapi sebelum masuk ke materi hari ini Gue bakal kenalin dulu nih pemateri kita yang keren-keren banget pastinya Ada Salsa dan Teh Hai guys Halo teman-teman semua Hai teman-teman semua Oke deh daripada berlama-lama lagi langsung aja kali ya Gue masuk ke pertanyaan pertama Mungkin untuk pertanyaan pertama ini gue mau nanya dulu nih ke mute duluan kali ya Gue mau nanya nih Teh sebenernya sejauh mana sih batasan dan larangan bagi advokat asing untuk bekerja di Indonesia Dan ada gak sih peraturan spesifik yang mengatur terkait hal tersebut Wah pastinya ada dong aturan mengenai batasan dan juga larangan bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia Berdasarkan hasil riset gue itu Pasal 23 UU tentang advokat tuh ngejelasin Kalau advokat asing cuma bisa berpraktek Sepanjang mengenai hukum asing atau hukum di negara asalnya Dan atau juga hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase Jadi kalau di luar tiga bidang itu sih gak diperbolehkan ya sebenernya Iya bener banget jadi advokat asing itu cuma diperkenankan untuk berkedudukan sebagai karyawan Dan gak bisa ngewakilin kantor advokat Indonesia ke pihak luar atau eksternal Setau gue sih juga undang-undang gak membenarkan sih untuk hal tersebut Oh i see i see Tapi kalau ngebuka kantor jasa hukum di Indonesia tuh bisa gak sih guys? Gak boleh kalau itu Jadi advokat asing itu dilarang beracara di sidang pengadilan Berpraktek dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia Jadi oh iya advokat asing juga memiliki kewajiban lain nih Yaitu memberikan jasa hukum secara cuma-cuma Untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan pelitian hukum Oh iya iya gue pernah denger tuh soal jasa hukum cuma-cuma Itu yang biasa kita sebut dengan istilah pro bono itu bukan sih? Bener jadi pro bono itu berasal dari bahasa latin yang berarti Demi kebaikan publik atau pemberian cuma-cuma terhadap suatu layanan Atau jasa kepada orang yang membutuhkan Orang yang membutuhkan disini bisa masyarakat miskin Organisasi non-profit atau pihak lain yang membutuhkan konsultasi hukum Oh oke deh Mungkin gue sama teman-teman yang lain yang nonton udah mulai paham nih Terkait dengan batasan, larangan, sama kewajiban advokat asing pas bekerja di Indonesia Mungkin sekarang kita move on to the next topic kali ya Jadi yang gue pernah riset juga nih guys Ternyata pada realitasnya itu masih banyak banget ditemuin beberapa penyimpangan hukum Yang dilakuin sama advokat asing yang bekerja di Indonesia Nah menurut kalian gimana sih? Iya itu bener nah Jadi tuh pada prakteknya masih ada ternyata advokat asing yang sayangnya tuh Ngelakuin penyimpangan dengan memanfaatkan celah regulasi di Indonesia Wah berarti bahaya juga ya Teh Emang bentuk penyimpangannya tuh ada apa aja sih? Yang gue tau tuh ada beberapa sih Mungkin nanti kalau salah-salah mau nambahin boleh banget nih Yang pertama tuh ada nama kantor hukum asing yang mendirikan kantor hukum di Indonesia Dengan kedok sebagai perusahaan konsultan berbadan hukum PT Contoh lainnya juga ada membentuk kantor hukum dengan nama campuran Dari nama Indonesia dan asing secara terang-terangan Dan ada juga istilah kantor hukum abu-abu Yaitu pemegang saham utama sebuah kantor hukum warga negara Indonesia Namun ternyata terdaftar sebagai advokat di negara lain Oh iya ya gue pernah denger juga tertanya terkait sama kuota maksimal advokat asing Kalau nggak salah diatur ya di peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing Serta kewajiban memberikan secara cuma-cuma Bener nggak tuh? Iya bener banget Di permen tersebut tuh udah dijelasin Kalau jumlah advokat asing yang dapat dipekerjakan pada kantor Advokat itu ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan advokat Indonesia Yang bekerja pada kantor tersebut Itu dengan perbandingan 4 orang advokat Indonesia Berbanding 1 orang advokat asing Dengan ketentuan paling banyak 5 orang advokat asing untuk setiap kantor advokat Yang gue tau sih itu aja Mungkin dari Salsa ada tambahan nggak nih? Mungkin gue tambahin dikit kali ya Selanjutnya tuh ada istilah Atau flying in, flying out Advokat asing ini memberikan jasa konsultasi hukum Indonesia di negara asalnya Atau negara lain Selain Indonesia baik dengan tetap muka langsung Atau melalui korespondensi surat elektronik Nah setelah itu kantor hukum yang dari luar itu terlihat sebagai kantor hukum milik Indonesia Namun di dalamnya tuh dikelola oleh advokat asing Wah ternyata banyak banget ya guys bentuk penyimpangannya Tapi gue ini deh gue penasaran deh Tadi lu sempet mention soal advokat terbang atau flying in, flying out advokat ya Kalau nggak salah Itu apa sih soal? Kayaknya gue belum pernah denger deh Jadi nah advokat terbang atau flying in, flying out itu maksudnya Bahwa advokat ini menggunakan visa turis atau wisata setelah memberikan jasa Nah iya kemudian kembali ke negara asalnya Contohnya tuh kayak misalkan advokat asal Singapura Dia terbang ke Indonesia untuk bertemu kliennya Terus dia abis itu balik lagi deh ke negara asalnya Oh gue baru tau sih ada istilah itu Jadi advokat ini tuh ibaratnya kayak bolak-balik gitu ya Dari Indonesia sama negara asalnya Oke deh Tapi kalau saat ini nih guys Gimana sih fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai advokat asing? Oke saat ini tuh masih terdapat keadilan advokat asing Indonesia Yang berpraktik bersidang di pengadilan Karena terdapat pengaturan yang tidak satu pintu nih Nah mungkin solusi yang dapat ditawarkan terhadap akses jasa hukum ini Ada secara bertahap Mungkin seperti penguatan kapasitas advokat Indonesia Oh gitu oke deh Tapi emang apa aja sih konsekuensinya nih Kalau misalkan advokat asing itu tetap berpraktek di Indonesia Sesuai dengan pasal 24 UU advokat pada dasarnya advokat asing itu Tunduk kepada kode etik advokat Indonesia dan peraturan perundang-undang Kalau dari pengaturan tersebut dapat disimpulin nih Kalau advokat asing yang melakukan praktik acara di sidang pengadilan Akan dikenakan jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat Dapat berupa teguran nisan hingga pemberhentian tetap dari profesinya Hal ini tuh juga diatur pada pasal 7 ayat 1 UU advokat Maka dapat diberlakukan kepada advokat asing yang melanggar ketentuan tersebut Nah ternyata konsekuensinya banyak juga ya teh Berarti harus diperhatiin banget nih Buat para advokat asing yang mau kerja di Indonesia Catat tuh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Advokat Nah tapi pembahasan tadi mengenai konsekuensi terhadap pelanggaran Pada praktik advokat itu menjadi pembahasan terakhir Di podcast tingkat Thinking Like Advokat episode kedua ini nih Sedih banget sih bakal berpisah sama teman-teman semuanya Tapi mungkin sebelum menutup podcast tingkat episode kedua ini Gue bakal sum up dulu kali ya pembahasan kita pada hari ini Nah yang pertama itu terkait dengan batasan dan larangan Bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia Terus tadi kita sempat bahas juga terkait penyimpangan praktik advokat asing di Indonesia Dimana ternyata masih banyak banget nih ditemukan beberapa penyimpangan Yang dilakukan oleh advokat asing Dengan memanfaatkan celah regulasi maupun pengawasan di Indonesia Kemudian terkait dengan konsekuensi terhadap pelanggaran Pada praktik advokat asing di Indonesia Itu bisa berupa teguran lisan Teguran tertulis hingga pemberhentian tetap dari profesinya Nah akhirnya kita udah sampai nih di penghujung episode 2 podcast tingkat Thinking Like Advokat hari ini Gue mau ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton Yang kita ngobrol santai terkait dengan batasan dan ruang lingkup kerja advokat di Indonesia pada hari ini Akhir kata gue Nahda Gue Salsa Dan gue Mute Kita pamit undur diri dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Bye-bye Bye Bye